Intro Ya Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Kami kembali lagi di program saingan kita yaitu Cahaya Hati Indonesia Masya Allah seperti tadi saya sampaikan Bahwa di segmen ini kita akan bertemu Dengan orang yang sama-sama kita saksikan di VT sebelumnya Yaitu seorang anak muda yang punya semangat untuk berhijrah Saya yakin tantangannya untuk berhijrah juga gak gampang ya Bu ya Betul ya Bu ya Ibu-ibu aja susah ya Bu Betul apa betul Dalamlah sudah hadir bersama kita di studio Yaitu sahabat kita, sahabat saya yaitu Bilal Ahmad Ghafur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bilal Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya mesti manggilnya Bang Bilal, orang Betawi soalnya nih Bang baik Bang ya Alhamdulillah Alhamdulillah Masya Allah Bang Bilal, kita tadi udah ngeliat Abang di tayangan ya kan Dan kebanyakan, maaf banget nih Bang Punten ya Kalau kita ngeliat orangnya Tatoan Kalau kita ngeliat dari tampilan luar Tatoan Terus ya dandanannya kayak anak pang Tato pengen hijrah, begitu kan ya Dan sekarang jadi inspirasi buat teman-teman yang lain Boleh cerita dikit gak Bang? Awal mulanya ini Abang mulai Tatoan ini kapan? Soalnya saya denger-denger, maaf Bu Ini beliau sempat di pesantren, SMP-nya di pesantren, bener ya Bang ya? Iya bener Bang Masya Allah, pesantrennya dimana Bang dulu Bang nyantren? Di Darul Fudola, Cibinong Masya Allah Abis SMP dari pesantren, itu pesantren Tafis Quran atau gimana Bang? Ya pesantren, lulus pesantren, jadi memutusin sekolah di luar kan Di man, di man, lulusin Nah, sampai SMA gak lulus deh tuh Langsung, soalnya bikin Tato langsung mengeluarkan diri Masya Allah Sebelum dikeluarin Sebelum dikeluarin, mengeluarkan diri Pake Tato pertama kali Biasanya orang ada Tato pertama Tato pertama tuh, maaf kalau boleh tau Di sebagian mana? Di tangan sih nih Bang Oh di tangan? Pertama kali langsung bikin di luar kan Jadi keliatan banget kan Pada saat itu masih sekolah Jadi yaudah Gak nerusin lagi deh sekolah akhirnya Boleh kegabung gak? Boleh dong Kiai Bilal, antum kan berarti 3 tahun mondok Ya, terus begitu SMA Emman ya Emman tuh masih agama Iya, benar Iya, masih keagamaan Bilal, emang kagak nempel gitu Di saat lagi mau Nato nih Dengan hadis yang Soalnya anak pesantren Dengan hadis yang Gimana itu kira-kira Di saat lagi mau Nato awalnya tuh gitu Namanya anak santri Iya Tau ya Iya Santri dan Bikin dipakai bikin Masih muda Jadi masih ya Labil lah Belum bisa Nentukan keputusan Tapi secara-secara ilmiah mah Tau ya Tau Cuman ya pengen nyoba aja Kiai Gitu kan Pengen nyoba Nah, cuman begini nih Kita gak mau Arti gini Kita ngomong juga gak mau langsung ngejudge Oh begini salah Begitu Enggak, enggak Kita mau sharing ini Yang namanya orang tua Punya anak usia remaja Kan pasti pengen coba-coba juga Kali-kali dari pengalaman Bilal Betul Di pelajaran buat kita nih Orang tua Nih, kalau anak lagi kayak begini nih Ya, bagusnya gimana gitu lah Kira-kira Nah, perjalanannya dari mulai Nato pertama Sampai Banjir gini Tatonya gimana cerita Bahkan beliau ini Bener loh ya Bilal ya Bilal ini Dapat Pernah dapat juara Tato Tapi bukan sebagai artis Tato Bukan sebagai apa Orang yang Nato Tapi Karya Tato yang di badan dia ini Ini mendapat juara Gitu ya Ya, benar bang Tahun berapa itu bang Ada Lombakan event di Surabaya Kebetulan Temen butuh model Jadi Bilal jadi modelnya Di kepala Di kepala ada? Di kepala Di kepala juga ada? Waduh, saya mau lihat gimana ya Bukan asal Bilal Yang Apa Mendorong hati antum Mau begitu Apa ya? Apakah nantar hadiahnya gede Atau mungkin Emang ah Biar kelihatan makin keren gitu Apa gimana itu? Ya Hobi aja Suka aja gitu Tanpa paksaan Ya, emang udah Demut deh Nggak adaannya sadar nggak sih bang Maaf ya Maaf Ini kadang-kala orang Kalau lagi Nato Kalau lingkungan ya Saya nggak bilang semua Saya juga temen Ada kenal temen saya Pang Muslim Anak Pang Tapi Kalau udah jamnya sholat Sholat Mereka bahkan anting copot Tatuan juga Kiai Ya Cuman pertanyaan saya Waktu gabung begini Kan Nato itu kan Jadi kayak satu kebanggaan ya Gitu kan Kayak ini Dulu ya Dulu itu Ini Tato baru Ya model begini Ini waktu Nato ini Kesenangannya Apa yang didapat dari Tato? Rasa puasnya itu Rasa puasnya ya Bagus saya sih bang Kadang kita Kalau udah punya Tato nih Ketika ngeliat gambar Orang lain lebih bagus dari kita tuh Kayak pengen Nato lagi gitu Pengen lebih bagus lagi Ada kepingin nggak sih Pengen ngapus Tato nih bang? Ada Kalau udah gak sakit Setelah seneng dengan Tato Berani keluar dari Man Ngambil keputusan yang nggak gampang buat anak muda Apa ini titik baliknya Seorang Bilal Sehingga akhirnya pengen hijrah Ataunya pengen tobat Boleh nggak cerita sama kita? Titik baliknya pada saat itu Jenuh sih bang Bilal terakhir kan di Bali Di Bali hampir 4 tahun Kapan itu? Kerja di sana kan Di studio Tato Di sana tuh kayak Kehidupannya kayak repeat Begitu-gitu aja gitu Akhirnya mutusin buat pulang Pulang ke rumah Di rumah juga belum langsung bener tuh Masih begitu-begitu aja ya Cuma lama-kelamaan Makin jenuh Makin jenuh Makin jenuh Ya akhirnya mutusin buat Bener-bener tobat dia bang hijrah Pada saat itu Bilal lagi di Rumah teman kan Rumah teman Bilal tuh Kayak jadi base camp gitu Terus itu ya lagi party Dan lain sebagainya Tiba-tiba Bilal tuh kayak ada yang bisikin Lalu tuh diciptain Bukan untuk berbuat seperti ini Masya Allah Terus detik itu juga Bilal nangis bang disitu Di tengah Teman-teman Bilal nih pada bingung kan Wah lu kenapa nih Keserupan nih Emang Bilal gak jawab Bilal langsung pulang ke rumah Ngetok-ngetok ke rumah Pada saat itu jam 2 Atau jam 3 gitu Orang tua bukain Wah kaget juga kan Ngeliatan dan nangis Pikirnya Kenapa lu gitu Tangkep polisi lu Gak kan Ya akhirnya minta maaf Sustat Sama abak sama umi ya kan Mesti kaki Umi Minum airnya dan lain sebagainya Terus mandi wajib pada sebesar Terus baca Qur'an Sampai subuh Besoknya hidup Bilal berubah Seribu derajat Masya Allah Sepersekian langsung berubah Begitu ya Masya Allah Di tengah keramaian temen-temen Yang lagi minum Tau-tau mendadak Ngerasa ada bisikan Hidup lu Badan lu diciptain bukan untuk beginian Hidup lu diciptain bukan untuk beginian Dan akhirnya pulang sampai rumah Nangis Ke orang tua Minta maaf Ke abak Sama ke umi Terus Dikasih air Terus mandi Langsung mandi Baca Qur'an semalaman Terus hidup langsung berubah Besoknya langsung berubah Langsung gak ada Biasanya kan kita kalau habis Ya habis mabok dan lain sebagainya Besoknya tuh pengen lagi Pengen lagi Itu kayak gak ada Kayak Sama sekali Kayak Jadi waktu Baru lahirnya gitu Maaf Waktu kayak gitu dalam keadaan mabok Maaf Oke Ya itu Allah Golak-balikin secepat Allahu Akbar Dari Itu kejadian tahun berapa Kalau boleh tahu 2019 Akhir 2019 Orang tua masih ada Orang tua masih Alhamdulillah Alhamdulillah 2019 sekarang sudah masuk 2024 Udah 5 tahun Pasti Ada naik Ada turun Apalagi Kalau kita gabung Dengan teman-teman Yang masih belum berubah Nah itu Circle Itu gimana Apakah langsung Bilal ninggalin circle Atau Bilal masih disitu Tapi teman-teman Akhirnya ngejauhin Ya Pada di awal-awal ya Teman-teman Sampai nyamperin juga Ke rumah Kan Bilal tuh Lepas handphone Gak main medsos Dan lain sebagainya kan Di rumah aja di kamar tuh Baca-baca kitab-kitab Zaman dulu kan Orang tua juga bingung tuh Ya kan Nih anak kenapa nih Orang tua belum nanya tuh Pada saat itu Cuma teman-teman masih dateng Dateng ke rumah tuh Dengan bawa-bawain ya Barang-barang kayak begitu deh Barang-barang harung ya kan Bilal pertama kali tuh Masih Bilal terima bang Karena kan pada saat itu Awal-awal hijrah tuh Kita belum punya Kemampuan Keberanian Buat bilang Gue berubah nih Itu pasti dalam hati Masih malu tuh Buat sholat aja tuh Bilal belum berani tuh Ke masjid Paling sholat jumat doang Terus pulang lagi kan Sholat tuh masih di rumah Itu gak berani ngomong Mereka teman-teman yang Sirkal kita waktu itu ya Ya cuman Bilal agak Jaga jarak kan Sampai dibilang Lu surga banget Sampai mutus silaturahmi gitu Wah sampe don tuh Pada saat itu don tuh Dibilang gitu Malah teman-teman bilang Lu gimana kok Sampai mutus silaturahmi gitu ya Padahal silaturahminya Ngaco juga ya Bu ya Tapi berat loh gitu Kayak gitu kan Nah Dalam proses gitu kan Gak gampang ya Ketemu sama teman-teman Dan akhirnya Akhirnya bisa tau teman-teman Bahwa memang Bilal udah hijrah Berubah Waktu itu Belum menikah Belum Belum menikah Kalau gak salah Bilal udah menikah ya Belum lama Baru Baru menikah ya Februari Oh bulan Februari nikah Waduh Alhamdulillah selamat Tapi Boleh cerita gak Sedikit tentang istrinya Bilal Itu kenalan pertama kalinya dimana Kenalan pertama kali Bilal Bikin konten kan Sama Guru Bilal 2024 Ganti status tuh Di Instagram Nah terus Kakaknya itu Harim komen Assalamualaikum Bang Bilal Sama adeannya aja Lulusan Pondok Nuruliman Parung Bogor kan Masya Allah Langsung Bilal kasih unjuk kan Ke Habib Abdul Rahman Ke Guru Bip nih ada yang bales Itu Bilal bikin video Lagi hadir Haulnya Imamen Darul Hadis Malang Lagi di Malang itu Masya Allah Terus Habib bilang Lalu itu Pondok Nuruliman tuh Punyanya Habib Segaf Habib Segaf tuh temannya Habib C Tempat Bilal Mondok dulu kan Kemudian lamaran Bawa orang tua Masih sehat-sehat aja Nasus sudah lamaran Baru sakit Bang Oh sakit Sakit Tiba-tiba sakit Terus Habis itu Habis itu ya Pas nikah tuh emang Pas nikah akad Beliau dalam keadaan sakit Emang udah Pas nikah dalam keadaan sakit Dalam keadaan sakit Setelah itu Setelah itu Berapa lama menikahnya 21 hari Istri Setelah menikah 21 hari Istri langsung Tufi meninggal Oh jadi sekarang Sudah Istri sudah meninggal Allahu Akbar Karena sakit Perjalanan hijrah itu Gak mudah ya Bu ya Artinya Niatan udah baik Pengen menikah Pemba-pemba Tapi ada Ujian yang dihadapi orang Sampai ada yang bilang begini Saya mau hijrah Tetapi kenapa Setelah saya bertobat Kok malah hidup saya Gak lebih mudah Ada yang ngadepin kayak gitu Bener gak Kayak gitu Bener banyak-banyak Banyak tantangannya ya Dari teman Terus juga Dapat istri Udah kira-pikir Bisa begini Tau-tau Istri meninggal Dari seorang Bilal Kira-kira Bilal Perjalanan Untuk istiqomah Dalam memperbaiki diri Itu kan gak gampang Apa sih kuncinya Menurut Bilal Yang kira-kira bisa bikin kita Yakin bahwa Tetap apapun yang terjadi Gue emang harus Benahin diri gue Kira-kira apa Kuncinya mungkin Di jaman seperti ini Kita Harus punya guru sih bang Jadi biar Hidup kita tuh Ada yang bimbing Jangan jauhin Majelis taklim Ini imnal Seminggu sekali Kita harus ngaji Nge-chess iman kita kan Iman kita kan manusia naik turun Bukan malaikat Di atas terus kan imannya Kan kita semua rata-rata udah tau nih caranya Gimana buat naikin iman kita Hadir majelis taklim Karena tiga hari aja Hati manusia gak dapet ilmu agama Mati Masya Allah Jadi yaudah Kita harus Hadir majelis taklim Punya guru Biar hidup ada yang bimbing Iya Insya Allah kita bakal istiqomah Buat istiqomah Udah dapet istri Udah seneng Tau-tau meninggal Ngedrop gak mentalnya Iya Ngedrop lah bang manusia kan Iya Secepat itu Allah dateng kan Secepat itu juga Allah cabut Yang dirasa apa sih hatinya Yang dirasa apa waktu itu Begitu istri Yang dirasa ya Pasrah sih Tawa kali udah bang Sedih pasti sedih Cuma kan udah takdir Allah Cuma udah takdir Allah ya Kita cuma bisa berencana Blah-blah Abis menikah begini Begini Toto-nya Seseingkat itu udah Allah ambil lagi Iya Dari Bilal kita belajar Banyak bahwa Untuk Hijrah itu benar-benar Apa Wajah hadu Ada kesungguh-sungguhan Di dalam itu Nah Saya Mau sebenarnya Nanya sama Ibu-ibu juga ini Mungkin ibu-ibu ada yang mau Curhat tentang pengalamannya Atau mungkin bisa nanya sama Bilal Silahkan Siapa ada Ibu Ya silahkan ibu Saya ingin bertanya kepada Nak Bilal Bagaimana Perasaan orang tua Ketika Nak Bilal Berhijrah Ya makasih banyak ibu Assalamualaikumussalam Waalaikumsalam Ibu sampai terkesima Ngeliatin Bilal Nggak ngedip itu tadi Ngeliatin Perasaan orang tua Gimana Bilal Namanya orang tua Pasti seneng banget ya Ngeliat anak Kayak yang dulunya Begajulan Sampai udah pasrah gitu Lu ngapain aja Bebas nih selalu Terus tiba-tiba Dari kejahatan Tiba-tiba Anaknya jadi baik nih Pasti seneng banget bang Cuma Orang tua Bilal kan Nggak terlalu Ini ya Apabila sama orang tua Nggak terlalu Dekat kan Broken home lah Bilal ya kan Ayah ibu tuh Dua-duanya Nikah lagi gitu Jadi ya Biasa aja mungkin Ya seneng banget sih Seneng banget pastinya kan Cuma nggak Di Utarakan sama beliau Pada saat itu Bilal tuh 2019 bang Di Kulkas tuh Ada tempelan Kulkas tuh Bentuknya kaabah bang Jadi Bilal bawa ke kamar tuh Ada Bilal sholat Bilal selalu berdoa tuh Depan situ Ya Allah pengen kesini Pengen kesini Beberapa bulan Sesudah hijrah Orang tua Bilal nih Abak Bilal Bilal bilang Lah udah lu ke Mekah sana Bilal kaget kan Wah ini apa jawaban Dari Tuhan Itu saking orang tua Bilal seneng Mungkin kan Ngeberangkatin Bilal Buat umroh Akhirnya pada saat itu Ada nggak sih Kayak misalnya gini ya Saya Ingat yang namanya Orang tua ya Apalagi ibu ya Mungkin Apa Ada kalimatnya Dia yang bikin kita Apa gitu ya Mungkin Ibu tuh pernah Ngedoain kan Waktu proses Bilal Tau-tau Taubat itu kan Mungkin ada doa Orang tua juga Ada nggak satu Peristiwa Atau apa Yang ibu bilang Emang lu Gua doain Atau apa Akhirnya bikin Bilal tuh jadi Mikir balik ke belakang Sampai akhirnya muncul Kalimat itu Dalam benak Waktu lagi mabok Itu sama teman-teman Iya sih Orang tua Ketika Bilal berubah tuh Kadang Bilal udah berubah Bilal Bak doain Bilal Lak doain Bilal Lal Jangan kan lu udah bener Dari jaman lu Begajulan Gue udah doain lu Nggak tahu Ini emang kayak ngomong Orang betawi banget Ini Kalau Umi gimana Ibu Gimana Ibu Umi juga sama Umi Tapi jauh kan Umi di Aceh kan Jadi Bilal tinggal disini sama Abah kandung Umi kandung disana Sama Abah Tiri di Aceh Gitu Jadi bapak lah ya Abah yang disini Yang banyak ini ya Ngomong Doain gitu ya Ya Allah Orang tua bu Doanya memang selalu ada di langit ya Nah gitu Nah Waktu Bilal Berangkat Umroh Kita Yang belum pernah umroh Ya Nyampe di Kaabah Itu bu Gemeter Nah ada gak Perasaan yang bisa Bilal share dari Ngerasa diri yang penuh dosa Ini nyampe Di Baitullah Tempat yang suci Apa yang dirasain Atau apa Ada peristiwa yang terjadi Pada saat lagi tawaf Di Kaabah Atau pertama kali nyampe Di Masjidil Haram Pertama kali nyampe Kayak Nggak nyangka sih bang Kayak mimpi gitu Orang kayak Bilal gitu Orang kayak gue nih Gue bisa ke tempat suci nih Ibaratnya kan Udah gitu pada saat itu kan Bilal baru hijrah bang Masih Kayak awam banget gitu Nggak tau harus ngapain kan Dan lain sebagainya Udah gitu Bilal masih malu Masih pake Sorban dikerudungin mulu kan Nggak berani tuh Sholat di depan gitu Pokoknya masih menutup Cuma akhirnya Bilal tuh Pas disana Ke Rushaifah kan Ke rumah Abu Yaseed Ahmad Al-Maliki kan Disana Bilal hadir di majlis beliau Terus beliau Ngebacain semua Yang ada Di isi hati Bilal tuh bang Beliau ngomong Bahasa Arab kan Ada muridnya Disuruh terjemahin Disamping Bilal Katanya Bilal tuh Nggak usah malu Bilal tuh udah Kembali ke Panji Pasukannya Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Gak tau Sesudah dari situ Bilal udah cuek tuh bang Sholat di Masjidil Haram Udah gak pake Tutupan lagi Udah Iya udah Bangga deh Ibaratnya Nah itu Bilal Pertama kali Ngerasain karomah ulama Nyata tuh Itu beliau Allahu Akbar Syekh Maliki ini ya Yang di Ya Masya Allah Gurunya Daripada guru-guru Yang ada di Indonesia kan Kebanyakan ulisan dari sana Iya Waktu nyampe Ka'bah Biasanya orang suka bilang Kalau lagi tawaf tuh Suka ada Ada kejadian apa Ada apa gitu Boleh gak bagi-bagi Seri saya denger-denger Katanya ada kejadian yang Apa gitu Waktu lagi tawaf gitu Gimana gitu Bilal Jadi waktu itu Bukan lagi tawaf Bilal pas lagi ngantri Ajar aswat tuh bang Oh ngantri Ya gimana Pas lagi ngantri Ajar aswat kan Tau sendiri dah Ngantrinya udah Nggak lain ngantri diskon kan Iya Bilal kan berangkat ke sana Berdua tuh sama adik Bilal kan Berdua tuh ngantri kan Adik Bilal nih nyerah nih Padahal adik Bilal nih hafis kan Adik Bilal hafis Abang gue Balik aja deh ke hotel Males ngantrinya begini kan Ah lu hafis kan Kasih Pak Bilal gitu kan Otak lu di Al-Quran Masa lu gak mau nyium tuh Batu surga gitu Kasih Pak Bilal Akhirnya Bilal ngantri sendiri Yaudah bang Apa Afan Namanya Afan kan Afan nunggu di depan gitu Yaudah akhirnya Aneh ngantri tuh bang Panjang kan Lama Akhirnya gak lama kemudian Ada askar tuh ya kan Polisi yang disana tuh Yang ngejagain Nyamperin Bilal tuh bang Oh Bilal udah deg-degan tuh ya Kenapa nih Bagi tatuan begini kan Problem lah ya Apa mau diusir ya kan Gitu dulu Iya Baper duluan ya Makanya itu Mas disamperin Langsung diranggul kan Dia ngomong apa gitu Pak Sarab Toto Bilal langsung dibawa ke depan bang Ngelewatin antrian tuh orang-orang Dibawa ke depan Depan muka Bilal tuh Langsung batu aja rasat bang Allahu akbar Langsung disuruh nyium sama dia Udah langsung kayak Kayak nyata Nyata bang Allahu akbar Kayak selama ini tuh Allah ada Kitanya aja yang ngejauh Allah Selama ini Allah ada Cuman kita aja yang gak pernah jawab Betul Kiai kira-kira Kiai kalau ngeliat perjalanan dari Bilal Apa nih Kiai Hasan Gosasi Kita nyikapinnya nih Ya perjalanan dari Mas Bilal ini Atau bang Bilal ini Yang tadi dikatakan oleh Kiai Pantun Bahwa Hidayah Taufik itu mahal Taufik Hidayah Bukan Taufikur Rahman Taufik Hidayah Maka kenapa didaulukan Taufik Semuanya dibayar dengan Sesuatu yang tidak nampak Mungkin Apa yang dilakukan Bang Bilal Bertentangan dengan Apa yang diminta oleh ibunya Tetapi itulah doa Diuntaikan Disematkan Dibaca di atas sejadah Didengar di atas langit Makanya tadi Sudah diterangkan sama Kiai Pantun Inna kalantah dimaman ahbabta Walakin Allah yahdi mayyasha Baginda Nabi ketika meminta Kepada Allah tentang Hidayah dari pamannya Dijawab Aku yang memberikan hidayah Dan aku memberikan kepada Orang yang aku pengen Ini beliau Karena doa ibunya Alhamdulillah Mendapatkan sebuah Permata Intan berlian yang sungguh sangat mahal Yaitu Taufik Dan Hidayah Maka disitulah Kita harus belajar Kita tidak boleh menyerah Siapapun kita Kita tetap harus mencari Ridho Dan Taufik Hidayahnya Allah Allah Sebenarnya Allah itu ada Cuman kitanya aja yang gak mau dengar Hidayahnya udah Cuman kitanya gak mau ngerasain Gitu ya kali ya Gak mau ngambil Gak mau ngambil Kiai gimana Kiai Taufik Rahman Fadol Ya Ini betul-betul ibroh yang luar biasa buat kita Nabi Allah Ibrahim Dalam Al-Quran surat ke-37 Juz ke-23 Ayat 100 Itu Siti Hajar masih ngandung Nabi Ismail Udah doa Jadi doanya bukan udah lahir Masih dalam kandungan Nah saya rasa Abah dan juga umminya pun begitu Doanya gak banyak kok Robi habli minas solihin Nah cuman pelajaran buat kita Ya Satu Bantuin jawab Bu Nabi Ibrahim Seorang Nabi Bocah belum lahir udah doa begitu Pengen punya nek yang soleh Kira-kira doanya sekali apa berkali-kali Berkali-kali Kedua Nabi Ibrahim seorang Nabi Ada gak jaminan doanya di Kabul Ada Jangan ragu-ragu Pasti di Kabul Oke yang ketiga Nabi Ibrahim seorang Nabi Ada gak boongnya Enggak Ada Tiga macam tuh Satu doanya sekali apa berkali-kali Berkali-kali Doanya pasti di Kabul apa enggak Pasti Ada boongnya apa enggak Enggak Itu Nabi Upaya pengen punya bocah yang soleh dan soleh Padahal belum lahir Sekarang kita sebagai orang tua Pengen punya bocah yang soleh dan soleh Betul apa enggak Betul Udah berapa kali hari ini kita baca doa buat anak kita Allah Dua Ada jaminan doa kita di Kabul Ada Kita kita Enggak ada Enggak ada Karena kita bukan Nabi Ketiga Boong kita mesti jalan terus apa enggak Nah Boong jalan terus Jaminan doa di Kabul Kagak ada Lah doa Oh gak Pengen punya bocah soleh dan soleh Emang lu punya orang dalam dari mana coy Nah Ternyata Allah hidayahkan Kebilal dari doa orang tua Mungkin di luar yang antum gak tau Ma'am tum Aba'am tum Mampinangis-tangis Ternyata Allah hijabah Dibuktikan Di 2019 Dan susah Nyium hajar aswat Antum orang pilihan Masya Allah Tuh Ini rejeki bukan hanya fulus Ya Nyium hajar aswat Kalau gak benar-benar niat Gak benar-benar mantep Ya Rob Susah aja bukan main Jalur khusus Biguiri hisabtung Beliau Saya saksikan Kalau yang di Masjidil Haram Saya gak lihat Tapi beliau Dapet jalan mulus Salaman dengan Habib Umar Al-Hafiz Orang itu Mau cium tangan Salaman sama Habib Umar Itu susah Beliau langsung Dikawal Langsung dapet Masya Allah Doa ibu Atau doa ayah Insya Allah Mudah-mudahan di hijab Tapi ada satu pertanyaan saya Satu pertanyaan saya Mungkin nanti bisa dijawab Sekaligus juga nanti Kiai Taufiku Rahman Akan membahas lebih dalam Kajian tafsir Dari Surah Al-Bakaroyat 218 Jangan kemana-mana Tetaplah disini Di program kesayangan kita Cahaya Hati Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya